Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Macyr Pirana Putri, asal sekolah SMPT Mutiara Pendeksiak. Kali ini saya akan menceritakan biografi pahlawan. Biografi Sugondo Joyo Puspito. Sugondo Joyo Puspito lahir di Tuban 22 Februari 1905. Bapaknya bernama Kromo Sarjano adalah seorang penghulu dan mantri juru tulis di desa kota Tuban. Ketika Sugondo masih kecil, ibunda Sugondo sakit-sakitan dan meninggal dunia. Sugondo pindah ke Brebes, Jawa Tengah. Sugondo dan adiknya Sunarjati diangkat anak oleh pamannya yang bernama Bapak Hadi Sewojo. Tahun 1911-1918, pamannya ini menyekolahkan Sugondo di His. Tahun 1919-1922, Sugondo melanjutkan sekolahnya ke Mulo. Ia dititipkan Mondo di rumah Hos Cokro Aminoto bersama Soekarno. Tahun 1922, Sugondo melanjutkan sekolahnya ke AMS Afdeling B. Tahun 1925, pamannya ini melanjutkan kuliah Sugondo atas biaya pamannya dan Sugondo mendapatkan biaya siswa di Resugas Kulti Batavia. Tahun 1926, Sugondo masuk dalam PPI dan Sugondo ikut serta dalam kegiatan Kongres Pemuda I. Tahun 1928, Sugondo terpilih menjadi Ketua Kongres Pemuda II atas persetujuan Dr. Handres Muhammad Hatta sebagai Ketua PPI di negeri Belanda dan Insinyur Soekarno. Tahun 1928, tepatnya tanggal 27-28 1928, yang menghasilkan Sumpah Pemuda, di mana para pemuda setuju dengan triologi yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Indonesia. Selain itu, pada tanggal 11 Desember 1928, di mana Sugondo bersama Mister Sunari Yostas Rewordoyo mendirikan perguruan rakyat dan diangkat menjadi kepala sekolah. Tahun 1930, Sugondo mulai ikut dalam PNI. Pada tahun 1932, Sugondo diangkat menjadi kepala sekolah di perguruan Taman Sesuah Bandung. Tahun 1933, ia menikah dengan seorang penulis Suarsi Joyo Puspito di Cibadak dan istrinya pun ikut membantu di perguruan Taman Sesuah Bandung. Pada tahun 1938, Sugondo pindah ke Bandung dan ia diterima di Handles Kologium Kesatria Institut, pimpinan Dues Decker. Tahun 1938, Sugondo diterima di Handles Kologium Kesatria Institut. Tahun 1940, Sugondo pindah ke Batavia ikut istrinya dan Suarsi pun bekerja di Gosko. Tahun 1943-45, Sugondo masuk dalam pegawai Jepang atau yang disebut pegawai Shihabu. Pada tahun 1945-1955, pada masa RIS, Negeri Republik Indonesia dengan akting Presiden Mr. Asaat, Sugondo diangkat dalam Kabinet Halim atau Menteri Pembangunan Masyarakat. Tahun 1978, wafat dan dimakamkan di Pemakaman Keluarga Besar Taman Sesuah Taman Wijaya Brata di Celeban, Umbul Harjo, Yogyakarta. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya, Insinyur Soekarno. Sekian, biografi Sugondo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.